Halo, masih di channel Baru Fisik.com Kita lanjutkan Lembar tugas mahasiswa Fisik dasar 1A Yang kedua, nomor 8 Grafik fungsi energi potensial Grafitasi Fungsi terhadap Y UY, dari sebuah benda Bermasa 10,2 kg Yang berada ke dekat permukaan bumi Ditunjukkan gambar Y senengat 0 menyatakan ketinggian Di permukaan bumi Diketahui energi mekanik sistemnya 0,2 kJ Berdasarkan grafik tentukanlah Tinggi maksimum benda, kemudian apa lagi Energi kinetik maksimum benda Dan posisi ketika benda memiliki energi kinetik maksimum C, posisi ketika benda Memiliki energi kinetik dan energi potensial yang sama D, grafik yang bekerja Pada benda pada posisi itu Oke Kita akan Jawab saja Nomor A Jawab Nomor A Energi mekanik sistem itu Energi mekanik itu kan terdiri dari kinetik Ditambah potensial Energi mekaniknya Sudah dikasih tahu di soal Yaitu 0,2 kJ Atau Kita ubah ke Joule 0,2 x 1000 Jadi 200 Joule Nah Ditanya tinggi maksimum Nah kalau tinggi maksimum Tinggi maksimum Itu kan berarti Ketinggian maksimum Berarti haknya maksimum Nah hak maksimum Itu menyebabkan energi potensial Itu menjadi maksimum Teman-teman Nah kalau Energi maksimum Energi potensialnya maksimum Berarti ada sesuatu yang mengecil Yaitu energi kinetiknya Minimum Nah jadi energi kinetiknya Akan minimum Menjadi sama dengan 0 Minimum itu nilainya rendah Terendah itu 0 Berarti Energi mekanik Semen dengan Kinetik Ditambah Potensial Karena kita K nya 0 Tambah U nya maksimum Nah ini adalah Energinya Mekaniknya Berarti ini 200 Semen dengan U itu apa MGH 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 Berarti H maksimumnya Ketemu dong H maksimumnya adalah 200 Dibagi Masanya berapa Masanya 10,2 Dikali gravitasinya 9,8 Nah berapa ketinggian maksimumnya 2 meter Ya Oke Kira-kira 2 meter Nomor B nya apa Nomor B nya Pertanyaannya adalah Energi kinetik maksimum Benda dan Posisi ketika Benda memiliki K maksimumnya Oke Nah sekarang Kalau Gimana kalau kebalikannya Kinetiknya maksimum Berarti Energi potensialnya Adalah Minimum Energi potensial Minimum itu Nol Berarti pada saat Dia berada di Posisinya di Y Semen dengan Nol Ya Atau di ketinggian Permukaan bumi Jadi ini di permukaan Di permukaan Bumi Ya Atau di titik Acuan Kan titik acuan itu 0,0 nya di permukaan Ya Ya udah Berarti kan Kalau yang ini Energi mekanik Semenengan K Ditambah U Karena kita inginnya K maksimum Berarti sekarang Energi potensialnya Nol Berarti 200 Semenengan K maksimum Ditanya kan K maksimum Ya udah Berarti ini Ya Berarti energi kinetiknya Adalah Maksimumnya adalah 200 Joule Jadi EK Maksimum Adalah 200 Joule Ini jawabannya ya Posisinya Berarti di mana tadi Di titik terendah Jadi Posisi saat K nya maksimum Jadi Posisi Saat Energi nya Maksimum Kinetiknya Itu di Y Semenengan 0 Ya Sekarang nomor C Nomor C nya apa Nah ini katanya Posisi ketika Benar memiliki Energi kinetik Dan energi potensial yang sama Nah coba lihat Ini kan nilainya 100 Y nya 1 Teman-teman Berarti kan Energi kinetik Energi itunya Maksimumnya kan 200 Teman-teman Nah gitu Jadi U nya 200 Berarti di Sini ya Di 2 Karena tadi Maksimumnya kan 2 Ketinggian Ya Energi potensial Maksimumnya Ini kan Linear Berarti kan Teman-teman Apa katanya Saat K nya 100 Dan U nya 100 Kan energi itu Semenengan K Ditambah U Kan tadi Posisi pada saat 1 meter kan 100 Nah ini kan 200 Nah berarti Si K nya juga Ikutan 100 Teman-teman Oh berarti Saat nilai K nya Sama dengan Nilai U Atau nilai potensial Itu saat Terjadi Mana tadi Saat Y nya Semenengan 1 meter Ya setengah Dari Ketinggian Maksimumnya Oke Langsung Nomor D Ya jawab Gayang Bekerja pada Posisi itu Nah Gayang Bekerja itu kan Berarti Sebuah Turunan D U Dibagi D Y Jadi turunan Energi potensial Terhadap Ketinggian Nah D U Per D Itu kan Ininya Kemiringannya Gradiennya Kan lihat Grafik Teman-teman Ya Ini kan Sumbu Y nya Ini sumbu X nya Berarti D U Per D Itu adalah Gradien Gradien Grafik Gradien Grafik Atau gradien Garisnya Berarti apa Delta Y Kan Delta E Delta U Atau Iya Delta Y Atau delta sumbu Y Maksudnya Delta U Dibagi delta Y Itu adalah Saat 100 Dibagi 1 Jadi gaya yang bekerjanya adalah 100 Newton Gitu ya Yang bekerja Gaya Oke Itu saja mungkin Untuk nomor Delapan Dukung terus channel ini Agar channel ini Maju dan berkembang Ya Jadi Cita-citanya Channel ini Mencapai 1 juta Subscriber Jadi Channel yang sangat Bermanfaat Bagi teman-teman TPB ITB Atau Dimanapun berada TPB juga Atau Tingkat 1 lah Dimanapun berada Oke Itu saja Jangan lupa Subscribenya Di like Dan di komen Jika perlu Sampai jumpa Sampai ketemu Di nomor selanjutnya Dadah Dadah